Oke kawan-kawan, berikutnya saya akan memberi tutorial mendownload data dari GPS map Garmin 585 Plus Vispender ini. Yang pertama yang harus dipersiapkan adalah memory, kita punya memory eksternal di sini, yang mana nanti hasil data pengambilan dari GPS vendor 585 Plus ini, mulai dari Wi-Point, data kedalaman dan sebagainya, akan kita pindahkan ke memory ini. Sebagai contoh kita coba untuk mengambil titik saja ya, saya coba di sini, kita pilih navigasi card, kita select, di sini kita coba mengambil titik, dengan cara select kita bikin create Wi-Point select. Oke, titik pertama kita ambil 3 titik, contoh saya select lagi, saya pilih headpoint, kemudian saya bikin lagi di sini, select lagi, headpoint. Kita sudah memiliki 3 titik, selanjutnya kita coba back lama, dia kembali ke tampilan awal, kita bisa cek user data di sini, select, mark waypoint. Ini adalah 3 titik yang barusan kita ambil. Sekarang bagaimana caranya kita memasukkan titik itu ke dalam memory? Oke, pertama-tama kita kembalikan posisi menu pada Fishman D585 Plus, ke tampilan awal seperti ini. Kemudian kita buka slot di sini, kita masukkan memorinya ke sini, boleh di atas, boleh di bawah, silakan. Nah, setelah kita masukkan memorinya, dia akan berubah tampilannya seperti ini, tinggal kita pilih manage user data. Nah, oke, kita pilih select, nah disini ada beberapa pilihan, mulai dari field type, ADM ya, sampai terakhir itu copy build in the map. Untuk kita simpan ke dalam memory, kita cukup memilih set to card, tinggal kita pilih select. Nah, kemudian kita add new file, kita kasih nama untuk field yang akan kita save, saya contoh kasih nama untuk pemberian namanya hanya angka saja, saya kasih nama 100 misalnya. Nah, dengan memilih tombol navigasi kiri 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 k untuk menyimpan saya tombol select nah dia otomatis akan menyimpan nanti tampilannya akan berubah seperti ini jadi semua data yang terdapat pada FISPENDER 5850 ini sudah dimasuk ke dalam memori jadi nanti tinggal kita pengolahan di komputer saja menggunakan aplikasi BASECAM maupun map search terakhir tinggal kita ambil memorinya baru kita ambil datanya di laptop atau komponen terima kasih telah menonton